Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita ada di modul keberapa ya Yang jelas hari ini kita akan membahas mengenai segmentasi Nah sebenarnya apa itu sebuah segmentasi ya Kalau secara definisinya segmentasi itu adalah mempartisi sebuah citra Menjadi beberapa daerah ataupun objek Nah si objek ini kita biasanya mengenalnya dengan istilah foreground dan background Apa itu foreground objek utama dan apa itu background latar belakangnya Kalau di dalam kita transit ke bahasa Indonesia Jadi prinsipnya kita itu mau memisahkan mana sih bagian penting Atau foreground dari sebuah gambar sehingga si backgroundnya ini bisa terbuang Sehingga si foregroundnya nanti bisa kita proses ke tahap yang lebih lanjut Dari segmentasi entah itu klasifikasi entah itu rekognisi Clustering ataupun yang lainnya ya Nah sekarang yang perlu kita pelajari bagaimana memisahkan sebuah objek tadi Asumsi Anda melakukan segmentasi ini adalah Anda sudah melakukan pemilihan fitur Anda sudah melakukan preprocessing di tahap awal Setelah dilakukan preprocessing asumsinya gambar sudah baik Kemudian Anda memilih fitur apa yang bisa digunakan untuk segmentasi Jadi sudah dipilih misalnya kemarin kita sudah belajar mengenai fitur tekstur Maka fitur tekstur itu yang kita pakai untuk segmentasi Atau misalnya Anda menggunakan berbasis warna Maka warnanya yang digunakan untuk proses segmentasi Untuk mengkomputasi segmentasi ini kita biasanya menggunakan discontinue Jadi adanya sebuah nilai atau perubahan-perubahan intensitas itu akan kita pisah Oh kalau backgroundnya seperti ini intensitasnya seperti ini maka kita mungkin bisa mengesetnya sebagai foreground Atau jika intensitasnya seperti ini kita bisa menganggapnya sebagai background misalnya Kita juga bisa nanti menerapkan dengan sebuah mask Sebuah mask atau kita menerapkan konvulusi seperti yang di praktikum sebelumnya Nah segmentasi itu sendiri itu ada beberapa jenis Pertama adalah segmentasi titik di mana yang mau kita deteksi itu adalah satu poin utama Misalnya kita mau mendeteksi satu buah lokasi penting di mana sebuah kertas ataupun kain itu mengalami sebuah defect Jadi bukan area defectnya Defect itu bahasa Indonesia noda atau kerusakan Yang mau kita tandai kalau titik itu artinya Di mana titik itu berada Jadi yang mau dideteksi adalah titiknya Biasanya kita menggunakan Simpelnya adalah menggunakan sebuah threshold di mana threshold ini dijadikan sebagai pengambang batas Atau untuk menjadi pembagi, pemisah Oh ini adalah area yang penting Atau kita anggap sebagai foreground Yang biasanya ditandai dengan warna putih dan background adalah sebagai warna hitamnya Kita juga bisa melakukan segmentasi garis Segmentasi garis ini juga kita bisa sebut sebagai deteksi tepi biasanya kita mengenalnya Ada beberapa jenis untuk melakukan proses segmentasi Segmentasi itu kan kita mau mengenali sebuah garis Maka garis itu kan sebenarnya ada beberapa pola Polanya itu bisa horizontal, bisa vertikal, bisa 40-50 derajat Dan 45 derajat itu artinya diagonal Bisa miring 45 derajat itu positif Kalau negatif itu berarti ke kiri Miringnya seperti ke kiri Sebenarnya apa sih pengaruhnya lain mas ini Nanti kita akan pelajari Ini asumsinya adalah sebuah garis Garis itu karena tadi kita menyampaikannya Saya menyampaikannya bahwa pola garis itu kan bervariasi Ada yang horizontal, ada yang diagonal, ada yang vertikal Maka kita harus melihat mana yang sesuai dengan pola mask Kemarin kita pelajari bahwa di konvolusi itu adalah melihat polanya Ada sebuah matriks yang mana matriks itu memiliki pola tertentu Pola itu yang mau kita lihat Nah penerapannya itu kurang lebih Kalau yang sifatnya adalah ideal Kita bisa tepi yang ideal itu seperti ini Artinya garisnya tegas Di kiri hitam, di kanan asumsinya putih Tapi kalau ini yang pendekatannya adalah gambar untuk blurring Gambar yang sifatnya blur Jadi garisnya itu jadi kurang tegas Sehingga mungkin ada akan beberapa threshold yang bisa digunakan Jika ini tepinya ingin dibuat lebih blur Tapi kalau ingin tegas macam ini Tapi yang ideal seperti ini Bagaimana caranya? Biasanya kita menerapkan operator gradient Operator gradient itu sebenarnya kita merapakan konvolusi mask Seperti yang dipertemuan praktikum kedua kemarin Yang mana ada sebuah masking Atau ada sebuah matriks Yang itu Anda konvolusi dari gambar pojok kiri atas Sampai dengan pojok kanan bawah Dia akan iteratif dari kiri-kiri ke kanan Seperti itu terus Beberapa yang cukup terkenal Ini nanti akan Anda kenal Prewit Sobel Kernelnya itu Sobel, Prewit Kenny Yang akan Yang dijelaskan di dalam modul ini Yang salah satunya adalah Sobel Yang mana Sebenarnya ada juga ropet Cuma nanti Anda Mungkin kelompok tiga yang akan menjelaskan Jadi kelompok tiga Silahkan menjelaskan Menjelaskan Di sini kan ada Penugasannya ada Segmentasi tepi Prewit Sobel Robert Dan Kenny Ini sebenarnya ada empat metode Yang istilahnya sudah cukup kuno Prewit Robert Sobel Dan Kenny Silahkan Anda menjelaskan Prinsip Bagaimana sih Matrix untuk Prewit Bagaimana sih Ini double way ya harusnya Bagaimana sih Deteksi tepi untuk Sobel Maskingnya Seperti apa Robert juga bagaimana Kenny juga seperti apa Yang paling sederhana sebenarnya adalah Kenny Robert Sampai yang lebih Lebih kompleks adalah Kenny Keempatnya itu punya prinsip Yang sama ya Jadi dia mendeteksi garis horizontal Dan mendeteksi garis vertikal Dimana kalau garis yang modelnya berdiri seperti ini Nah itu biasanya nolnya ada di sini Nol 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 Min 2 Min 1 1 2 1 1 2 1 Ini negatif Kemudian setelah Anda menerapkan sebuah nilai Misalnya Anda punya sebuah gambar Misalnya punya gambar seperti ini Ini gambar Kemudian Anda konvulusi tadi Menggunakan rumus ini Min 1 1 dikali 3 Min 1 dikali 3 4 kali 0 Ini 2 Kali 1 Sampai ke yang paling bawah Kalau ini berarti 7 kali 1 Ketemu adalah 11 Berarti nanti SX-nya Itu adalah 11 Dan SY-nya Garis horizontal Kalau tidur itu Itu adalah SX-nya 11 Dan SY-nya adalah min 7 Menggunakan Matrix Yang ini Menggunakan masking yang ini Nah kalau sudah nanti Anda jumlah Dijumlah Menggunakan ini SX kuadrat Tambah SY kuadrat Kemudian diakar Maka akan ketemu sebuah nilai Tepi Versi Deteksi Tepi Sopel Jadi ketemu Misalnya 18 Ini contohnya Seperti yang saya jelaskan kemarin Kalau di atas Ini tidak dianggap Karena Nilai disini kan 0 0 0 Khusus untuk deteksi Tepi Sehingga nanti Anda akan mendapatkan gambar semacam ini Nah seperti ini Dari gambar Ini kelihatannya PCB Nah ini Jadi seperti ini Yang selanjutnya adalah Prewid Kalau prewid nilainya Semuanya bernilai 1 Agak beda ya Nah nanti Caranya sama juga Anda terapkan konvulusi Seperti tadi Jadi nilainya Misalnya ini Min 1 Kalau gambarnya sama ya Misalnya dengan ini Min 1 Kali 3 Kemudian 0 Kali 4 1 Kali 2 Sampai yang paling bawah disini adalah 1 Dikali dengan 7 Nanti ketemu penilai berapa Kemudian itu sudah ketemu SX-nya SX-nya SX kuadrat plus S Y kuadrat Nah nanti gitu ya Nah ini kalau Robert Nah ini kalau modelnya Oh ternyata sudah Sudah ada ya Ya nanti Anda Jelaskan ya Misalnya dengan gambar yang mungkin lebih kecil gitu Atau gambar asli Yang Anda Resize Mungkin sampai dengan ukuran berapa kali berapa Kemudian Anda cobakan Gitu ya Jadi gunakan konvulusi Dengan gambar yang asli Yang Anda resize sekecil mungkin Gitu ya Jumlah matrixnya sekecil mungkin Nah ini kalau yang Robert Ini kalau Robert Ukurannya agak beda dengan yang tadi ya Ukurannya adalah 2 kali 2 Nah maka kalau 2 kali 2 ini bagaimana Nah kalau 2 kali 2 Makan M-nya Rumus M-nya juga sedikit berbeda dengan yang tadi Kalau tadi dikuadratkan Kalau yang ini Langsung ya Misalnya saja seperti ini ya 3 kali 1 Ini kan 0 hilang Min 1 Berarti 3 kurangi 1 Ini RX Ketemu 2 R Y-nya adalah Ini Berarti garis yang gini ya Berarti 4 kurangi 2 Ketemu 2 Kemudian Anda jumlahkan Ketemu nilai 4 Anda letakkan di sini Jadi orientasinya Kalau 3 kali 3 itu diletakkan di tengah Sementara kalau 2 kali 2 Diletakkan di pojok kiri Atas ya Ini yang sedikit beda Nah bagaimana dengan Kenny Ini yang belum ada di sini Nanti yang Anda Cobakan Selain deteksi titik Ada juga tadi Segmentasi titik Segmentasi Segmentasi apa Garis Juga ada segmentasi area Nah apa itu segmentasi area Ya Seperti ini ya Ini kita sebut sebagai segmentasi area Ada juga yang nanti kita sebut sebagai aktif kontur Nah nanti secara spesifik untuk kelompok yang Bertugas di kelompok 3 Menunjukkan bagaimana kode program untuk aktif kontur Tapi saya jelaskan prinsip kerjanya Ini sebenarnya gampang di internet juga banyak aktif kontur Cuma sengaja tidak saya tunjukkan Supaya Anda punya kemampuan menggali Gimana sih kalau ada masalah begini Maka saya harus bagaimana Nah misalnya Anda punya gambar seperti ini Koin yang sudah Anda Misalnya Anda moto sebuah koin Yang Anda susun dengan pola semacam ini Kemudian Anda buat binary Kemudian Sifat dari aktif kontur Ini adalah mengenali pola masking Mengenali pola masking Yang tidak sesuai dengan pola masking Itu tidak akan terambil Tidak akan terambil Ini untuk memperbaiki Biasanya aktif kontur ini untuk memperbaiki Deteksi Segmentasi area Yang dianggap Kurang bagus Begitu ya Nah Misalnya kita punya Inisial masking kotak begini Ini artinya adalah Kalau kita punya area kotak Perubahannya Nanti Harusnya dia Sebih cenderung Berbentuk kotak Seperti ini Ini kan Kalau yang ini kan Bentuknya benar-benar lingkaran Yang ini agak sedikit mengotak Kalau kita Menggunakan inisial masking Yang bentuknya kotak Agak beda ketika kita Menggunakan inisial masking Yang polanya adalah Diamond Seperti berlian Diamond Seperti berlian Seperti Belah ketupat Belah ketupat Nanti polanya Dia akan meruncing Kalau gambar di sini Ini mungkin gambarnya Tidak terlalu terlihat kotaknya Karena Kuningnya Agak terlalu tegas Agak terlalu blur dengan putih Tapi ini Tidak sebulat yang tadi Ini bisa dilihat Dari gambar ini Yang sedikit mengecil Ini Apa titik yang ada Di tengah-tengahnya ini Kemudian titik yang ada di sini Ini kan sebenarnya Bentuknya segitiga Kalau Anda perhatikan Anda perbesar yang ada di sini Itu bentuknya menjadi Agak kotak Nah ini Bentuknya kan kotak Ini lebih kotak Ini juga kotak Bukan seperti ini Nah jadi prinsipnya itu tadi Ada segmentasi titik Ada segmentasi tepi Ada segmentasi area Untuk memperbaikinya Atau mengubah pola Dari sebuah Kita bisa menggunakan Active contour Untuk praktikum yang ada Saya hanya menggunakan Tiga praktikum Yang mana Deteksi Tepi Dengan dua metode Dan deteksi area Nah tugas dari kelompok tiga Saya ulangi lagi adalah Bagaimana menerapkan Active contour Oke Nah kalau kita melihat Dari cara Mengelompokannya Maka ada beberapa metode Yang bisa kita gunakan Kalau tadi Itu kita orientasi Pendekatannya Kalau kita berbicara Pendekatannya Adalah pendekatan Berbagai Discontinue Atau Daerah yang mau Kita dekati Itu nanti Yang didekati Itu modelnya bagaimana TTK Tepikah Area Atau area yang mau Diperbaiki Atau kita sebut Sebagai aktif contour Contour yang sifatnya Aktif Atau Kita juga bisa melihat Segmentasi itu Dari sudut pandang Kesamaannya Jadi Cara untuk Mensegmentasinya Bagaimana Apakah menggunakan Trish holding Trish holding itu apa Seperti yang saya jelaskan tadi Kita memisahkan Intensitas warna Menjadi dua kelompok Atau beberapa kelompok Kalau trish holdingnya Dua cuman satu Berarti kita memisahkannya Menjadi dua kelompok Kita asumsikan Misalnya Foreground Dan kita asumsikan Sebagai background Ketika Trish holdingnya Ada beberapa Contohnya ada dua Maka mungkin saja Foregroundnya ada beberapa Seperti itu Kurang lebih konsepnya Dan mungkin ada satu Yang dianggap Sebagai background Kita juga bisa Menerapkan Ini Metode yang biasa Kita terapkan Artinya Jika nilai If Anda terapkan If nilai Lebih dari atas Sekian Maka Set Outputnya Begini Else Nah itu ya If else Benerapannya Ada juga yang sifatnya Adalah region growing Region growing Itu adalah Mempartisi R Menjadi R daerah Dimana R1 Itu dibagi Dipisahkan Sampai R ke N Gitu ya Nah Region growing ini Adalah Bentar Bentar Region growing Region growing ini Prinsipnya adalah Kita menganggap Setiap daerah itu Adalah sebuah Seed Kita mengatakannya Seed Maka kita nanti akan melihat Berapa tetangganya Dan kita melihat Berapa kriteria dari ketetanggaan Tadi seperti apa Ketika misalnya Tetangganya dianggap similar Atau sama Maka kita jadikan satu daerah Sementara kalau enggak Kita pisahkan Area tersebut Maka kita terus mengecek Sampai Dengan ketetanggaannya Berakhir Ketetanggaan itu Misalnya begini Nah misalnya Saya Ini bukan Anu ya Region growing Tapi kita Saya memberikan analogi Ketetanggaan itu Seperti itu Saya Bukan Gambar ini Saya ke gambar ini Nah Satu Nilai piksel satu ini Punya tetangga Tiga Empat Dua Enam Tiga Lima Tujuh Jika dianggap Ketetanggaannya itu adalah Delapan connectivity Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Ada juga yang Kita sebut Ketetangganya adalah Empat Contohnya empat adalah Dua Empat Enam Dan lima Atau juga Cuman dua ketetanggaan Yang di Ini loh Tetangga saya Ini empat Lima Atau Dua Enam Lalu bagaimana Nanti dilihat Prinsipnya tetangga Tadi Apakah Dia dianggap Satu region Atau enggak Kalau dianggap Satu region Sesuai dengan Kriteria yang dibuat Maka Di set Satu kelompok Kalau enggak Dia akan ngecek Ketetangga yang lain Jadi contohnya Gini Kita misalnya Gunakan Delapan ketetanggaan Saja ya Supaya mudah Dilihat sini Tetangganya Oh misalnya Ini Ini tetangga saya Ini tetangga saya Oh ternyata Kalau tetangga saya Ini semua tetangga saya Ternyata satu kelompok Maka ini Diset misalnya Warnanya hitam Dianggap sebagai background Kemudian dia geser Ini kan sudah dianggap Tetangga Berarti dia loncat Kesini Maka dia melihat Kesininya Ini yang Denam Tadi kan satu Berarti ke enam Dilihat tetangganya Bagaimana tetangga saya Oh misalnya Tracehold Satu ini Bukan tetangganya Dianggap bukan tetangganya Berarti Yang terdeteksi Ini Yang terdeteksi Ini aja Yang dianggap sebagai tetangga Berarti kalau diakumulasikan Ini tadi seperti ini Semuanya ini Sementara ini Bukan Seperti itulah Nah kriteria itu Yang perlu disek Agak berbeda dengan Traceholding Kalau traceholding Itu dikelompokkannya Berdasarkan satu Buah nilai tertentu Sementara Kalau region growing Itu memperhatikan Ketetanggaannya Sekarang kita lanjutkan Ke Region splitting Kalau region splitting Itu kita memisah Splitting memisah Ini apakah area Berdasarkan kriteria tertentu Entah itu Warna kabuhnya Atau apa Jadi warnanya Nanti akan bentuk Kota-kota-kota Kalau nursing Menggabungkan Juga dengan Area tertentu Misalnya ini tadi Sudah terpartisi Menjadi Empat Kemudian Dicek Ketetanggaannya Bagaimana Apakah ini bisa dijadikan Satu berdasarkan Ketentuan tertentu Tadi Keabuhannya Tadi Jadi bukan hanya Satu piksel Tapi berapa piksel Misalnya akumulasi Total dari piksel Tadi dianggap Kalau lebih dari Seratus Maka dia Dijadikan background Itu ya Nah berarti Ini set Jadi background Kalau nilainya Lebih dari seratus Kalau enggak Ya enggak Jadi yang dilihat Adalah Bukan satu piksel Saja bedanya Dengan threshold Tapi ini ada Beberapa area Oke Ini kalau kita Menggunakan segmentasi Dengan clustering Contohnya adalah Misalnya KNN Jika memungkinkan Kelompok tiga juga Silakan mempraktekan Bagaimana melakukan Segmentasi Dengan cara Algoritma tertentu Algoritma yang Sifatnya belum dijelaskan Biasanya Metode-metodenya Adalah clustering Maka yang harus Anda lakukan Itu adalah Seperti ini Ini ada tahap Pra-instalasi Saya langsung saja Yang pertama adalah Segmentasi Tepi dengan Bentar Saya tarik dulu Ini adalah Contoh dari Segmentasi Tepi Ini tadi Menggunakan Kenny Jadi Cara melakukan Segmentasi itu Banyak Yang saya gunakan Menggunakan Library OpenCV Anda juga bisa Menggunakan Schemage Schemic image Yang paling umum Sebenarnya Schemic image Yang agak Trending sekarang Ini sebenarnya Versi-versi lama Pertama Anda baca dulu Gambarnya Kemudian Ini gambarnya Terserah Dari gambar Anda Kemudian Anda Lakukan Deteksi tepi Ini Kalau Yang dicontohkan Pertama itu Sudah mengambil Library Menggunakan CV2.kni Artinya Yang diambil Adalah Library Kenny Nah Kemudian Ini batas Yang ingin Anda Terapkan Berapa sih Batas Yang ingin Anda Terapkan Untuk Melakukan Deteksi Tepi Kenny Ini Kemudian Kalau Sudah Ketemu Edge-nya Anda IM Schokan Menggunakan Matplot Library Yang saya Definisikan Sebagai PLT Kemudian Ditampilkan Dalam Bentuk Map Keabuan Kemudian Tampil Semacam Ini Anda Juga Bisa Di tugas Ini Anda Diminta Untuk Melakukan Uji Coba Terbaik Untuk Mohon Maaf Tadi Agak Terputus Saya Share Screen Lagi Untuk Gambar Seperti Ini Tadi Sudah Semoga Rekaman Videonya Tidak Terputus Untuk Yang Praktikum Satu Anda Uji Cobakan Dengan Lima Tracehold Untuk Gambar Yang Anda Pilih Untuk Segmentasi Yang Kedua Kita Mencoba Menggunakan Segmentasi Tepi Tetapi Anda Membuat Konvulusi Sendiri Seperti Ini Kode Programnya Kurang Lebih Prinsipnya Anda Pakai Ngimpor OpenCV Nampi Matplot Kemudian Pandas Ini Yang Harus Anda Install Dulu Untuk Nyetak Sebenarnya Ini Mungkin Sudah Anda Install Di Praktikum Sebelumnya Anda Buat Dulu Satu Buah Apa Ini Function Convulse Dimana Gambarnya Nanti Akan Dimasukkan Dengan Matrix Yang Ingin Anda Masukkan Anda Set Berapa Ukurannya Tingginya Baik Itu Gambar Dan Matrix Kemudian Kemudian Anda Buatkan Sebuah Output Yang Set Sebagai Out Semua Nilainya Masih Di Zero Artinya Masih Nol Semua Kemudian Ada Dia akan Looping Di Dalam Proses Looping Ini Karena Kita Mengkalikan Kita Mengkalikan Tadi Berarti Ini X Dari Pixel Ini Dia akan Iteratif Jalan Iteratif Kemudian Dikali Antara Nilai A Dan W Tadi Berarti F Dan X Tadi Akan Dikalikan Kalau Sudah Dia Akan Tambah Tadi For Jalan Berapa Kali Berapa Kemudian Output Nanti Adalah Pada Posisi I Dan J Nanti Jumlahnya Tadi Kemudian Muncul Gambar Yang Sudah Anda Lakukan Konvulusi Nah Dari Situ Kita Bisa Memanfaatkannya Untuk Memproses Deteksi Tepi Jadi Anda Buat Dulu Panggil Gambarnya Anda Resize Tau Ini Boleh Diresize Boleh Tidak Kebetulan Ini Saya Resize Kemudian Anda Rubah Menjadi Keabuan Karena Kita Maunya Adalah Merubah Menjadi Apa Jadi Tepinya Saja Yang Tampil Kemudian Ini Ada Ray Yang Bisa Anda Terapkan Nanti Ketika Anda Tugasnya Seperti Ini Segmentasi Dengan Konvulusi Ini Dengan Merapatkan Metode Konvulusi Kembangkan Segmentasi Prewid Sobel Ropet Dan Kenny Nah Ini Nanti Anda Modifikasi SXSY Lalu Bandingkan Dengan Gambar Yang Sudah Anda Pilih Gambarnya Terselah Bebas Kemudian Nanti Akan Muncul Gambarnya Diterapkan Konvulsenya Tadi Kemudian Tadi Rumusnya Dikuadratkan Kalau Ropet Juga Tidak Begini Bukan Kuadrat Tadi Klu Kemudian Supaya Menjadi Hitam Putih Ini Dinormalisasi Dengan Membagi Nilai Maksimal Darah Gambar Dikali Dengan 255 Kemudian Nanti Ditampilkan Gitu Nah Ini Contohnya Adalah Yang Menggunakan Apa Ini Matrix Konvulusi Sesuai Dengan Yang Ada Di Sini Nah Bagaimana Kalau Anda Membuat Sesuai Dengan Konsep Robert Prewid Kenny Tadi Ini Prewid Robert Sobel Oke Nah Untuk Praktikum Yang Ketiga Anda Menerapkan Ini Ini Menerapkan Segmentasi Area Prinsip Segmentasi Area Yang Diterapkan Di Sini Itu Adalah Menggunakan Prinsip Thresholding Ini Sorry Nah Ini Kalau area Berarti Nanti Yang Tampil Adalah Area Yang Dipisahkan Sesuai Dengan Result Yang Sudah Anda Setting Ini Misalnya Saya Set 100 Sampai 255 Itu Yang Tampil Ini Juga Bisa Dirubah Sesuai Dengan Definisi Yang Ingin Anda Buat Kemudian Di Dalam Ini Sebenarnya Library Ini Library Silahkan Anda Coba CV2 Dot Ini Anda Ganti Misalnya Dengan Trash Binary Sudah Diterapkan Artinya Kalau Enggak Di Set 0 Ini Max Value Seperti Ini Bagaimana Kalau Inverse Bagaimana Kalau Punya Threshold Tertentu Atau Kalau Enggak Diset Dengan Nilai Tertentu Threshold To 0 Berarti Nilai Yang Diset Tadi Bukan Nilai Maksimum Tapi Nilai Misalnya Cuma 100 Misalnya Cuma Ingin Tampil Nilai 100 Atau 0 Kalau Yang Ini Tadi Misalnya Threshold 25 Ataupun Misalnya 26 Nilai Yang Dinputkan Kalau SRC Nanti Anda Cobalah Apa Bedanya Ini Nanti Supaya Nanti Anda Bisa Tahu Apa Perbedaannya Begitu Oke Itu Saja Yang Harus Anda Praktikumkan Yang Jadi Catatan Penting Tadi Adalah Untuk Sorry Untuk Kelompok Dua Jangan Lupa Anda Menjelaskan Tadi Contoh Gambar Ketika Sudah Dilakukan Deteksi Tepi Dan Bagaimana Cara Menerapkannya Menggunakan Segmen Active Contour Dan Clustering Algoritma Algoritma Clustering Terserah Ada Banyak Sekali Itu Yang Harus Anda Kerjakan Gitu Ya Nah Dari Yang Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Saya Akhiri Mohon Maaf Kalau Soundnya Tadi Naik Turun Karena Mic saya Ini Juga Agak Sedikit Roppel Jadi Kadang Suaranya Keras Kadang Enggak Jadi Saya Harus Ngomong Kencang Terus Tapi Kadang Suaranya Biarkan Saya Ngomong Kencang Masih Hilang Gitu Oke Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Mohon Maaf Kalau Videonya Datang Terlambat Maka Tugasnya Untuk Pertemuan Ini Saya Delay Sampai Besok